Selanjutnya Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke DPRD Jawa Timur. Studi dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah ini berfokus pada tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi dan keuangan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke DPRD Jawa Timur selasa 30 Juli 2024. Studi dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Karsel Imam Suprastowo berfokus pada tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi dan keuangan. Rombongan Komisi 2 disambut langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustafa. Pertemuan ini diisi dengan diskusi proaktif dan berbagi strategi untuk meningkatkan laju ekonomi daerah. Imam Suprastowo menegaskan pentingnya terus menggali potensi ekonomi guna mempercepat laju roda ekonomi di Banua, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Imam berharap melalui studi komparasi ini kedua bola pihak dapat memperoleh masukan yang baik untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah. Kita ingin berdalam tentang potensi pendapatan daerah yang berasal dari bidang ekonomi. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal. Memang kita ada kelebihan di mana tahura kita itu sudah 7M, tapi mati di bawah timur yang mempunyai tahura yang juga cukup luas, yang 4M. Nah ini potensi yang lain inilah yang akan kita gali terus untuk di Kalimantan selanjutnya. Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustafa mengatakan, diskusi ini mencakup berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menambah pendapatan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Harapannya baik DPRD Kalosel maupun DPRD Jatim dapat saling belajar dan menerapkan hal-hal positif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Setelah itu hubungan yang terjalin antara DPRD Kalosel dan DPRD Jatim diharapkan semakin kuat, sehingga sinergi dan kolaborasi antar daerah dapat terus berlanjut demi kemajuan bersama. Wail Bencer TV Terima kasih telah menonton!